Oke guys kabar gembira untuk kita semua khususnya lagi para pecinta MOBA multiplayer online battle arena ataupun khususnya lagi Dota guys karena Dota 2 versi MOBA ini rilis di Android guys gameplaynya itu memang mirip banget gitu guys ada Rosan ada Aegis dan sebagainya guys pokoknya keren banget gitu gimana gameplaynya grafiknya langsung aja kita ke gamenya Oke guys ini dia gamenya auto chess MOBA auto chess MOBA ini memang dibikin mirip banget dengan Dota guys dan versi mobilenya gitu ya kalau kalian tahu auto chess ini sempat bikin yang ini kan apa apa namanya game-game kayak chess gitu kayak chess yang Dota 2 juga ya kan hero-heronya itu mirip banget ya Oke guys ya jadi ini mirip banget Dota guys Dota 2 gitu ya walaupun mungkin bukan Dota 2 secara resmi yang rilis tapi ini mirip banget dengan Dota guys versi auto chess nya saja kan mirip banget gitu dengan auto chess nya Dota welcome to the immortal arena I will be your conductor of the training Oke ini ini berarti kalau di kayak Dota apa kayak draw ranger ya guys Hai kayak draw ranger hero-heronya itu mirip banget juga guys ini juga ada rosan nya ada kemudian kalau kalian bunuh dapet Aegis juga kalau nggak salah ya review-nya bagus menurut gua up the n ability hai 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 bahwa masih disini use ability to want to kill enemy Hai ini udah mati kenapa tutorialnya masih disini guys target quest Hai ada apa ini Oh akan double guys Oh pake ability guys tadi gua bunuh biasa kill the enemy hero nah ini hero nah kalau ini yang muncul dia kayak X guys kalau di Dota ya ini kayak X kalau di Dota udah tutorialnya juga kayak gitu simple banget guys nickname disini kita kasih nama nick andalan kita aja yang lag Indonesia kita kita combat ya mungkin walaupun masih nah ini Red X Red X itu kayak X kalau di Dota kalau tadi ini kayak trakses ya atau draw ranger guys di Dota apa lagi ini nanti sebentar kita lihat hero-heronya ya apa-apa saja guys welcome back I will teach you masih guys masih ini ya masih oke ini ini bisa ngelock tower Thunder Blade cuman mereka tetap menyesuaikan dengan ini guys dengan kebutuhan gitu ya mobile gitu ya misalnya untuk pembeliannya mungkin ya pembeliannya itu bisa beli dari langit gitu guys ya ini buff apa-apa oke jadi ultinya itu hanya nge buff gitu ya bukan skill ke hero ya jadi hanya buff ke dirinya sendiri gitu oke masih tutorial guys ternyata mobile network continue downloading continue oke jadi kalian akan menurut data setelah udah dalam game masih menurut data lagi maksudnya guys nah kemudian disini oke ini chatting-chattingannya kita mungkin lihat hero guys atau ranking ada yang ranking Queen ranking Queen ini apakah ranking sudah ranking paling atas collection nah ini guys nah ini otak God of Thunder God of Thunder ini ya sudah pasti mirip Zeus ya guys mirip Zeus kalau di Dota kemudian kita settingan dulu kayaknya grafisnya belum maksimal guys grafisnya quality balance mode colorblind oke udah maksimal ternyata tapi ini masih beta sih masih beta testing ya beta testing di Filipina guys kebetulan gue masih bisa coba hmm kita lanjut lihat hero aja dulu guys ya nah ini mirip hmm apa namanya X kalau di Dota tapi mereka gak mungkin bikin sama persis ya mungkin akan dituntut gitu guys tetapi sebagian besar mirip gitu gameplaynya play wrong oke pandai ya guys kemudian kalau ini nah mungkin ada yang rupanya gak mirip guys rupanya gak mirip tetapi kill skillnya mirip nanti pasti akan kalian sadar ketika kalian coba ya ini wasak kemudian tsunami stalker defektor soulbreaker hmm soulbreaker mirip apa bounty hunter ya guys soulbreaker ini mirip bounty hunter atau gondar ya kalau Dota 1 gondar guys kemudian kalau ini ini lebih mirip apa ya nanti biasanya akan kelihatan di dalam gitu kalau skybreaker hero nya untuk sementara masih itu ya nah ice cd ini mirip dengan apa kristal maiden ya guys cm kristal maiden kemudian swordman ini mirip dengan juggernaut guys kemudian dominator dominator ini hah kardel guys sniper ya mirip sniper kalau di Dota ini guys clam wizard mirip lina ya mirip lina mirip lina kemudian ini doom doom arm rider ini mirip doom bringer ya mirip doom bringer oh tsunami stalker ini mirip leviathan guys mirip leviathan kalau di Dota hah apa ini namanya pangolir guys ini mirip pangolir anjir anjir ya untuk sementara hero hero nya baru ini guys ya karena kan kalau ini chess player ya gitu oke apakah sudah selesai download nya kalau kita combat lagi rank match astolah kok rank match begitu guys kemudian kita play aja langsung matching ya guys tetapi ya mas tadi orang orang Filipin berarti yang ini guys nah hero hero yang kasih gratis baru ini guys X crowd ranger kemudian Zeus kita pake yang ini aja ya grafis nya juga dibuat gak terlalu berat gitu guys agar semua handphone bisa memainkannya gitu dari yang medium hmm medium keatas atau medium kebawah masih bisa gitu untuk main game ini oke guys pink nya 132 ya lumayan lag gitu warna merah nah kita lihat yang mananya dulu ya apakah rosan nya ada nih guys ya ini ya masih pake apa namanya area 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 nya itu guys oke ini ada observer juga berarti ya kalau ini memang mirip dota ini ada observer kemudian disini nah itu kan ada blind spot gitu apa namanya ya fog ini yang hitam hitam itu ini bounty ya iya ada bounty juga ya mirip berarti ada rune juga seharusnya ini guys oke gua dengan apa dengan zeus limit guys nah kemudian ini ya bounty lagi ya bounty lagi berarti mirip kemudian ini ya mapnya gak kebuka ini ada gelap-gelap itu fog map ya fog nah ada kurir juga guys ternyata guys ternyata walaupun kita beli dari langit tetap nanti diantarin kurir guys bukan namanya ya bukan artemenya langsung ada gitu jadi tetap ada kurir yang akan mengantar jadi memang sebisa mungkin mereka bikin kayak dota ya guys ada observer nah itu kan nah kita memang beli dari langit guys tapi kurirnya harus datang juga guys jadi itemnya gak langsung ada di kita gitu nah itu kan kurirnya yang datang kurirnya itu jadi chest player di auto chest guys nah ini seharusnya kalau mereka bikin sama dengan dota setiap 2 menit ya runenya akan muncul guys jadi kita lihat rune kedua emm apa kedua apa menit kedua menit kedua seharusnya ada ada rune ya nah ini kenapa mereka nah ini yang menit kedua ya itu kan ada rune guys ada rune kemudian tempat rosannya disini berarti ya kalau mau lihat di mapnya cuman rosan mungkin akan muncul entah menit keberapa gitu guys kemudian kita bisa pasangin observer kayaknya ini guys coba ya nah bisa pasangin di atas gak nih nah itu kan nah itu kan kita dipersangin observer guys tapi kalau disini observernya gak beli guys tapi dia pakai cooldown nah observer itu untuk membuka map gitu ya kalau di dota kalau di dota observe itu sangat penting ya kalau di mobile lain mungkin gak penting gitu guys nah disini ada itu kan ada blind spot juga ya jadi kalian gak gampang untuk membunuh gitu guys oke tadi kurut gue udah dapet nah itu kan jadi observer itu ada cooldownnya jadi kita gak beli untungnya ya berarti kalau misalnya kita masih bisa pakai observer kalau di dota kan ya observer itu dibeli oleh support ya kalau di competitive match kalau di match biasa malah ada yang pilih yang pick support ya apalagi kalau masih rank-rank bawah guys oke ini sakit by the way ini wih 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 Zeus Zeus kakek Zeus ampun lah nah jadi memang ini keren banget sih guys menurut gue guys ya untuk gameplaynya gitu ya oke kira-kira gitu aja dulu untuk videonya jika kalian suka silahkan like komen di bawah kalau ada saran pertanyaan request dan kritik akhirnya kita sampai jumpa di video selanjutnya bye bye